Puluhan mahasiswa Universitas Jambi melakukan unjuk rasa di gedung Rektorat Kampus Mendalo terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang salah satu mahasiswa saat magang di rumah sakit umum daerah Raden Matahir. Dalam tututannya, mahasiswa berharap pihak Rektorat Unca tidak tinggal diam dengan adanya laporan pelecehan seksual tersebut. Puluhan mahasiswa Unca yang tergabung dalam lingkar studi mahasiswa Mahainis Universitas Jambi ini menggelar unjuk rasa di depan gedung Rektorat Universitas Jambi pada selasa 6 Desember sore. Dalam aksi ini, puluhan mahasiswa menuntut kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di RSU Dera Raden Matahir untuk diusut tuntas. Andus Alexander, selaku ketua LSMM Provinsi Jambi menyampaikan, aksi ini mereka gelar dengan tujuan untuk mendesak pihak kampus dan kepolisian agar mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual yang di mana korban merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Unca. Mahasiswa juga meminta agar Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Unca turut andil dalam hal ini. Selain itu, tujuan dari aksi ini juga untuk mengedukasi dan mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan seksual agar mahasiswa dan tenaga pendidik kampus mengenali potensi kekerasan seksual baik di ruang lingkup kampus maupun di luar. Dalam hal ini, ia berharap agar pihak penegak hukum membuka kasus ini secara transparan dan tidak ditutup-tutupi. Mereka juga berharap agar pelaku cepat ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan sudah satu bulan lebih kasus ini dilaporkan namun belum menemukan titik terang. Selain itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak Unca yang bersedia menyambut aksi unjuk rasa dan ikut andil dalam hal menolak aksi kekerasan seksual. Dan apabila tidak ada kemajuan dan progres dalam kasus ini, maka LSMM akan menggelar aksi unjuk rasa kembali di depan RS Udera dan Matahir Jambi. Oke, aksi ini kami gelar adalah untuk mendesak pihak kampus dalam hal ini unjuk rasa Jambi untuk mendesak pihak kepolisian, untuk mengusuk tuntas pelaku kekerasan seksual yang dalam hal ini perbannya adalah mahasiswi unjuk rasa Jambi, fakultas kedokteran. Jadi kami juga mendesak supaya bagaimana Satgas ini, Satgas PPKS yang baru dibentuk untuk turut andil dalam hal ini. Juga untuk mensosialisasikan bagaimana pencegahan di ruang lingkup kampus tidak hanya berupaya untuk menangani kekerasan seksual di ruangan kampus, di ruang lingkup kampus, tapi juga melakukan upaya untuk mencegah baik itu dari workshop ataupun sosialisasi dan lain segala macam yang tujuannya mengedukasi biar tidak ada korban-korban, biar mahasiswa ataupun tenaga pendidik ini mengenali potensi-potensi kekerasan seksual itu terjadi. Harapan untuk penegak hukum bagaimana, Bang? Harapan kami penegak hukum supaya membuka betul kasus ini secara transparan, tidak tedeng alih, melainkan bagaimana si pelaku ini cepat ditetapkan sebagai tersangka, itu yang menjadi keinginan kami. Soalnya sudah hampir satu bulan proses hukum ini berjalan, tidak menemukan jalan yang terang. Terima kasih telah menonton!